video kita kali ini kita akan memperbaiki power amplifier atau mencari kerusakan pada power amplifier 375 watt ini adalah power amplifier yang rusak resistor 330 Ohm terbakar kenapa resistor ini bisa terbakar tentu ada penyebabnya oleh sebab itu kita cari dulu penyebab daripada resistor ini terbakar resistor ini bisa terbakar akibat daripada tegangan yang terlalu besar yang diterimanya ini akibat daripada komponen yang terhubung dengan resistor tersebut rusak terutama transistor kita lihat pada skema resistor ini terhubung dengan transistor 123 456 kemungkinan besar transistor-transistor tersebut ini rusak sehingga tidak bisa mengurai tegangan yang masuk kepada resistor tersebut misalnya transistor 123 ini rusak atau short sehingga tegangan sebesar 42 volt atau 60 volt positif dia akan langsung menuju ke resistor begitu juga untuk transistor 456 apabila ini rusak atau short maka tegangan negatif sebesar 42 atau 60 volt itu juga akan langsung menuju ke resistor akibatnya resistor akan terbakar Oke sekarang kita coba periksa transistor-transistor yang terhubung kepada resistor tersebut kita gunakan multitester manual posisi saklar menunjukkan kali 1 ohm Oke kita tes dulu multitesternya kita hubungkan kabel positif dan kabel negatifnya Oke multitester bagus siap untuk dipergunakan selanjutnya kita ukur kaki basis dengan kolektor dan basis dengan emitter Hai hasilnya kaki basis kolektor terhubung langsung dan kaki basis emitter juga terhubung terhubung langsung ini menandakan transistor tersebut corselet atau rusak kesimpulannya keempat transistor venalnya ternyata corselet atau rusak ini adalah cara memeriksa transistor Ustaz utaz 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 Karena kita yakin bahwa transistor vinylnya rusak Kita buka saja dari papan PCBnya Terima kasih telah menonton Setelah kita copot Untuk lebih meyakinkan lagi Kita ukur kembali transistor tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita copot, coba kembali kita periksa Hasilnya semua kaki-kaki transistor tersebut saling terhubung Artinya transistor ini short atau rusak Terima kasih telah menonton! Kaki basis kolektor dan emitter saling terhubung Kesimpulannya transistor ini short atau rusak Kita copot juga resistornya Kita copot juga resistornya Kita putuskan dulu hubungan ke power supply untuk memudahkan pengerjaan Kita ganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru Kita ganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru Kita ganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!